Iman kepada Allah Iman kepada Allah, hanya orang-orang yang memperoleh hidayah atau petunjuk, dan taufik atau pertolongan Allah saja yang dapat beriman kepadanya. Alam semesta dengan segenap keajaiban sekaligus keteraturannya, ayat-ayat Al-Quran yang tak tertandingi dari segala segi, akal yang sangat canggih, semuanya tak berarti apa-apa bagi orang yang tak mendapat bagian dari hidayah dan petunjuknya. Sungguh ajaib orang yang tak beriman, tapi lebih ajaib lagi orang bisa beriman, demikian salah satu ungkapan klasik. Mengapa seseorang memperoleh taufik dan hidayahnya, sementara orang lain tidak, Allah berulang kali dalam firmannya telah berjanji, siapa saja yang bersungguh-sungguh memohon, pasti diberi. Kriteria bersungguh-sungguh di sini sangat kompleks, namun secara praktis ditandai dengan keinginan baik atau positif bagi diri dan yang lainnya yaitu, manusia, hewan, tetumbuhan, alam sekitar. Ada pun keinginan positif ini bisa meliputi kasih sayang, kerendah hatian, kesantunan, kearifan, kejujuran, kecerdasan, keadilan, kedermawanan, dan mementingkan yang lainnya dibandingkan diri sendiri. Demikianlah muncul istilah sodako atau pembenaran, maksudnya adalah jalan kebenaran. Kisah pencarian Nabi Ibrahim yang terekam dalam Al-Quran relevan kita baca kembali. Seseorang yang tidak bersungguh-sungguh, berkeinginan negatif bagi diri dan yang lainnya, merupakan kebalikan dari syarat memperoleh hidayah dan taufiknya. Kebencian, kesombongan, kekejaman, kejumudan, fanatisme, kebohongan, keserakahan, kebodohan, kezaliman, kepelitan, dan egoisme hanyalah beberapa contoh ciri keinginan negatif. Sungguh praktis sabda Nabi Muhammad SAW yang berikut ini yang kurang lebihnya berbunyi. Tidaklah seseorang disebut beriman kepada Allah manakala dia tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Allah, Gat, Tuhan, Gusti, Pangeran, Om dan Entah apalagi istilahnya dalam berbagai bahasa, kemahaannya tidak mungkin dipahami sepenuh-penuhnya dan sebenar-benarnya oleh manusia yang serba terbatas. Al-Quran memberikan batasan-batasan yang sekadar perlu, karena memang Allah tidak pernah menuntut seseorang kecuali sebatas kemampuannya saja. Dialah Allah sang kolik pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk. Tiada berputra dan tidak diputrakan. Maha pengasih, maha penyanyian, maha pemberi rejeki, maha esat tiada sekutu, tiada apapun yang setara atau sama dengannya. Apapun yang kita bayangkan mengenai dirinya bukanlah dirinya maha suci dia, karena bayangan hanyalah makhluk yang diproduksi makhluk dalam hal ini adalah akal, sedangkan Allah adalah kolik. Yang membuat meja tentu bukan meja, melainkan tukang kayu. Antara meja dan tukang kayu, tentu tidak sama bentuk dan sifatnya, demikian guru agama kami waktu di SD menjelaskan. Allah dapat dikenali dengan nama-namanya yang indah yaitu Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama, sebagaimana diterangkan Al-Quran dan Sabda Nabi Muhammad SAW. Walauhu aklam. Lidah Kiai Kampung, Islam itu gampang, editor, Andrea Gunawan, desain, airport media, armat. Buku yang merupakan bunga rampai pemikiran Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, yang banyak tersebar di berbagai media, menyajikan berbagai poin penting bagi umat dalam menghadapi arus perubahan zaman. Keteguhannya dalam mengibarkan bendera tradisionalisme, yang berpegang pada Al-Kitab dan As-Sunnah, bagaimanapun, merupakan secuil bukti dari sekian banyak fakta kegagalan modernitas, sebagai lokomotif yang membawa laju gerbong-gerbong zaman. Terima kasih telah menonton!